Halo guys, welcome back with me balik lagi di GitarMotovlog jadi kali ini kita baru ngebahas motor lagi ada Yamaha Vega ZR tahun 2012 yang legend pada zamannya ya, dulu ini adalah motor bebek yang sangat diidolakan pada saya, pada zaman saya SMP dulu, jadi tahun 2012 ini motor itu saingannya sama Honda Revo kalau gak salah dan sekarang udah di udah tahun 2022 jadi udah sekitar 10 tahun ini motor ya melenggang buahannya di Indonesia terus sekarang ini ada pembaruan, udah di board up sama ownernya, jadi yang punya bengkel ini ya, ada di Desa Budas, Kandang Serang Pekalungan, dan apa saja yang udah dirubah dari penampilannya ini masih standar, jadi masih kayak motor-motor biasa ya tapi kalau yang belum tahu, ternyata ini mesinnya tuh sudah di board up menjadi 130 cc jadi sebenarnya ini motor tuh cc nya cuma 115 cc, kemudian di board up ya naik 15 cc dengan kondisi yang standar seperti ini, jadi ya kayak semi road race lah cuman band nya masih kecil ya masih standar hanya saja sistem pengeremannya sudah diganti menggunakan yang lebih besar diameternya untuk pengereman depan sudah cakram dan diameternya ini lebih besar dari ukuran standar kemudian lampunya karena digunakan di Desa ya jadi di protoli ini depan sudah hanya menyisakan lampu depan ya lampu utama nah kenal potnya sudah menggunakan kenal pot racing karena tidak lengkap ya apabila memboard up motor tanpa merubah kenal potnya ya powernya juga kurang jadi kenal pot apa yang sudah digunakan ini ada kenal pot merek nurifumi apa ini ya atau merek apa ya karena saya juga kurang tahu merek-merek kenal pot intinya kenal potnya lumayan enak kemudian dari pelknya sendiri ini masih menggunakan pelk bawaan motor kayaknya kalau nggak salah atau pelk jupiter malah ini di palang lima ya pakai kenal pot racing dari kuplingnya sudah menggunakan kupling manual ya jadi dibelikan sama yang punya ini black black kupling black kuplingnya sudah diganti sama black kupling variasi jadi tidak perlu membobok ya karena udah beli yang aftermarket gitu jadi warna aslinya ini merah sama hitam sudah di klotokin semua stick-sticker nya jadi polos oke untuk penampilannya seperti ini full standar yang masih standar tapi untuk tenaga jangan ditanya karena pasti meningkat ya karena 15cc juga sangat berpengaruh bagi power untuk sistem shopbacker sendiri ini masih menggunakan shopbacker asli Yamaha untuk bagian belakang terus pengeremannya juga masih tromol ya lengan ayun masih original masih standar dan ini nggak pakai kontak karena hilang katanya jadi langsung kita coba nanti ya oke mungkin untuk penampilan seperti itu saja kita bakal lihat lagi ini dari gear gear belakang ini menggunakan gear ukuran ukuran berapa ini terus step belakang nggak ada ya dicopot karena boncengnya langsung tingkering disini oke penampilan seluruh dan seperti ini kita bakal dengerin suara mesinnya ya kita coba jadi ini udah nggak pakai kontak langsung saja kita oke suara mesinnya kayak gini kayak slip engine gitu aduh mati coba lagi untuk mesinnya ini enak ya mantap lah udah pakai gas spontan marknya saya tonang teleponnya juga enak oke lagi guys coba lagi jadi untuk suara mesinnya seperti ini kayak slip engine gitu kemudian powernya juga udah nambah kemudian powernya selamat menikmati kemudian dari segi perkabutan atau karbulator ini sudah diganti sama karbulator yang ukuran 28 mereknya PWK, PWK 28 jadi lebih enak pembuangannya lebih besar dan namanya powernya juga lebih gede ya karena sesuai sama CC nya jadi yang diganti dari mesin ini adalah seher sama noken as seher ukuran 353,5 kemudian noken asnya sudah dibobot ya sudah disesuaikan sama balancernya juga oke mungkin seperti itu saja untuk pengapian sendiri ini masih standar ya pengapian masih standar jadi tidak merubah sistem pengapiannya masih dengan pengapian bawaan oke mungkin seperti itu saja review singkat yang dapat saya berikan kalau teman-teman mungkin untuk bahan nanti buat modifikasi motornya oke tetap tonton terus ketat motor vlog, motor vlog yang tidak pernah menjadi ketat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati